Oke siap Oke Dr. Saffek selamat siang Selamat siang Dr. Saffek Pak pakai masker kenapa Bu? Iya Gak apa-apa menyamar Oh nyamar ya Waduh Kayak ninja Berantakan Dato' Saffek selamat siang Halo selamat siang Dr. Saffek Selamat siang Selamat siang Oke Gimana kabarnya? Baik saja Baik saja ya Itu ada Ada yang muncul tuh gambar siapa ya Broto Saffek ya Itu ada kelihatan wajah-wajahnya siapa tuh Di layar itu loh Oke Senang sekali bisa ketemu lagi di siang hari ini Kita mau bahas topik yang sangat bagus juga ini Mengenai detoksifikasi ya Oke kita siap mendengarkan topik mengenai detoksifikasi Silahkan Broto Saffek Selamat siang Pertama peserta seminar yang saya hormati Kita mulai membahas mengenai detoksifikasi Lawan dari kata intoksikasi Unsur-unsur di dalam tubuh kita itu ada yang namanya The Big Four Empat unsur yang utama Sebanyak 96% Yaitu karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen Kemudian ada unsur-unsur utama Sebanyak 3,5% Misalnya kalsium, fosfor Kemudian sulfur, kemudian sodium, klorin, dan juga magnesium Kemudian ada lagi unsur-unsur trace Di antaranya disini banyak sekali Sebanyak 0,5% Tapi jumlahnya sedikit Tapi macamnya ada iodium Ada besi, ada mangan Ada molybrium Ada selenium, ada plurine Ada copper, ada kobalt Dan ada boron, ada chromium Nah kita ketahui bahwa tubuh kita itu Seringkali ada interaksi antara obat Dan kimia dengan kina Ada juga antara kina dengan penyakit Jadi ada hubungan antara Kaitan antara kina dengan terjadinya penyakit Dan juga ada kaitannya obat dengan penyakit Ini semua adalah merupakan Tiga unsur utama dalam tubuh kita Yang selalu dijaga Sedikit dengan lupa keseimbangannya Sehingga tidak terjadi penyakit Nah ilmu yang mempelajari racun itu adalah Ilmu dengan toksikologi Jadi macam-macam Toksikologi adalah macam misalnya Toksikologi merupakan aksi Modus aksi daripada racun Cara pengukuran racun-racun Juga ada toksikologi terapan Ada toksikologi kimiawi Dan ada toksikologi pengaturan Nah ilmu toksikologi ini terjadi Karena banyaknya yang terdapat di lingkungan Di pekerjaan Di pekerjaan Di pengaturan-pengaturan Di industri Ada yang masuk secara mekanistik Ada yang masuk ke ranah industri Ada di kehewanan Ada di forensik Ada di klinik Nah Toksikologi klinis ini Kita dapat racun dari bakteria Ada racun yang dari mikotoksin Dari jamur Ada toksikologi yang dari Apa Uap-uap pabrik Juga ada toksikologi yang berasal dari Zat-zat kimia perang Dan juga ada lagi Penyalahgunaan obat Dan juga dari farmasi Ada juga racun-racun dari Logam berat Dan juga Zat-zat kimia dari rumah tangga Ada juga racun-racun binacang Dan juga Tumbuh-tumbuhan yang beracun Serta juga Dari pikotoksin Jadi toksin ini adalah Merupakan bagian dari Metabolisme normal dalam tubuh Dimana tubuh menghasilkan racun-racun Yang harus dieliminasi Sehingga dikenal ada dua cara Yaitu bahwa Ternyata Kita itu ada Intoksikasi Dan ada Detoksikasi Jadi masuknya racun Kemudian dikeluarkan Pada manusia Secara tetap Kita terpapar Dengan toksin-toksin Yang berasal dari luar tubuh Yang namanya exogen Dan yang dari dalam tubuh Nah proses Biotransformasi Adalah proses Dimana Zat yang Diubah Dari Untur kimiawi Ke kimia yang lain Sehingga tidak meracuni tubuh Dalam reaksi Dalam tubuh Hidup Adalah Intoksikasi Jadi yang namanya hidup Adalah Memasukkan racun Sehingga dengan demikian Tubuh sudah Demikian rupa dibuat Bisa melakukan Detoksifikasi Tergantung Banyak tidaknya Intoksikasi Yang kita Masukkan Kalau Tidak seimbang Tentu saja Detoksifikasi tubuh Tidak mampu Mengimbanginya Nah Intoksikasi ini Ada Terdapat Dengan cara Melalui Dari otak Misalnya Intoksikasi Racun Melalui pikiran Kecemasan Harapan Dari indrawi Bisa dari Penglihatan Pendengaran Penciuman Dari Saluran pencernaan Karena makan-makanan Yang mengandung Pewarna Penyedap Plastik Pengawet Juga dari kulit Karena Senyawa-senyawa Kosmetik Yang dimakan Oleh kita Kemudian juga Yang ada dari Paru-paru Misalnya Dengan Menyerap Parfum Misalnya Kemudian Dapat juga Berasal dari kulit Misalnya Kosmetik Yang kita gunakan Bisa juga Melalui Paru-paru Misalnya Menghirup Parfum Atau Membas Minyak Bisa juga Dari rambut Dari kuku Bibir Dari Tato Dan sebagainya Atau Berasal dari Peralatan rumah tangga Peralatan listrik Misalnya Dan juga Bisa juga Karena kebiasaan Yang berlebih-lebihan Gaya hidup Gaya hidup yang modern Atau karena Limbah kotor Dari pabrik Polisi udara Dari stres Dan kurang tidur Dari jenis pekerjaan Maupun dari Pembungkus Makanan Jadi demikian Kita selamanya Dilingkumi Dengan banyak sekali Racun Sehingga kita Kemasukan racun Yang namanya Intoxication Yang oleh tubuh Kemudian Didetoksifikasi Nah sehingga Di dalam tubuh kita Ada Pertangkapan organ-organ Yang selalu Melakukan Detoksifikasi Misalnya kulit Menghilangkan Dajat Yang Sampah-sampah Kristal Atau juga Melalui Indhalasi Melalui Melalui Pernafasan Dapat juga Melalui Saluran-saluran Limpe Yang juga Menghilangkan racun Dapat juga Dari ginjal Yang mengeluarkan Melalui Urin Dan juga Dapat dari Liver Yang melakukan Detoksifikasi Dan juga Bisa dari Usus Usus besar Atau usus kecil Nah Anda lihat Disini proses Detoksifikasi ini Dari dilakukan Melalui Defekasi Buang air besar Urination Kencing Expiration Itu Ekspirasi Dan juga Keringat Perspirasi Inilah Makanan-makanan Yang bisa Membantu Memperkuat Proses Detoksifikasi Ini Misalnya Minuman Misalnya Kopi Teh hijau Air Almond Ada juga Jeruk Oatmil Ada Apel Ada Yogurt Yang Memang Lemak Ada Zazat Beri Salmon Susu Dan Sebagainya Toxic Dikenal Ada Tiga Adalah Yang namanya Toxic Biologis Ada Toxic Polusi Ada Toxic Pikiran Yang Biologis Misalnya Karena Virus Karena Bakteri Jahat Yang Polusi Karena Asap Kendaraan Bermotor Asap Rokok Dan Juga Karena Pikiran Karena Stress Karena Cemas Dan Rasa Khawatir Jadi Detoksifikasi Adalah Proses Dimana Racun-racun Yang Ada Dalam Tubuh Diubah Menjadi Larutan Yang Larut Yang Larut Yang Tidak Racun Lagi Sehingga Dapat Dikeluarkan Melalui Urin Atau Ampedu Dari Tubuh Ini Berlangsung Di Hati Senyawa Senyawa Yang Dapat Didetoksifikasi Sadi Termasuk Disini Adalah Obat-obatan Misalnya Antibiotik Obat-obat Jantung Seroid Dan Sebagainya Nah Kita Ketahui Bahwa Beberapa Prinsip-prinsip Polutan Yang Berada Di Selalu Ada Dari Biota Ada Dari Air Ada Dari Udara Dan Yang Menjadi Polutan Di Selain Kita Sehingga Jajat Kimiawi Yang Sangat Berpengaruh Dalam Kesehatan Macam Akat Adalah Misalnya Peptisida Merkuri Polusi Udara Arsen Kemudian Juga Disini Ada Aspes Ada Benzin Ada Senyawa Kadmium Ada Dioxin Ada Pluride Dan Lelah Juga Lombong Dan Juga Merkuri Inilah Zazat Kimia Yang Selalu Mengelilingi Tubuh Kita Dan Selalu Menimbulkan Proses Intoksikasi Sehingga Tubuh Perlu Melakukan Detoksifikasi Nah Senyawa-senyawa Kimia Racun Ini Juga Bisa Menyebabkan Alergi Bisa Menyebabkan Kanker Bisa Infertilitas Bisa Menyebabkan Cacat Lahir Bisa Juga Menyebabkan Problem-problem Reproduksi Dan Sehingga Perlu Kita Pertahan Tubuh Supaya Tidak Terlalu Banyak Mengandung Zat-zat Kimiawi Yang Beracun Ini Sedangkan Yang dari Makanan Dapat Terjadi Dari Makanan-makanan Yang Kurang Baik Yang Mengandung Racun Ataupun Yang Mengandung Gangguan Psikologis Sehingga Bisa Menimbulkan Gangguan Psikosomatik Atau Juga Keracunan Makanan Atau Yang Tidak Beracun Misalnya Bisa Menimbulkan Perubahan Kekebalan Tubuh Karena Alergi Makanan Atau Juga Karena Tidak Tubuh Tidak Sanggup Menghadapi Makanan Tersebut Sehingga Terjadilah Defisiensi Enzim Kemudian Ini Juga Penyedap Dari Makanan Ataupun Senyawa Senyawa Farmakologis Lainnya Nah Toksin Ini Bisa Berupa Peptisida Bisa Karena Racun Bisa Fluroid Bisa Karena Diesel BPA Ya Pelumbung Merkuri Juga Dari Zajat Kimiawi Yang Lebih Dari 4.000 Juga Karena Asat Asat Polusi Dari Mobil Kendaraan Juga Bisa Karena Amonia Atau Makan Bisa Juga Karena Peptisida Yang Kita Gunakan Atau Juga Dapat Juga Retradan Yang Kita Gunakan Supaya Tidak Kebakaran Dan Juga Bisa Menggunakan Ini Dapat Peralatan Rumah Tangga Yang Mengandung PRC Ini Atau Bip Prechloro Etiline Atau Juga Aluminium Dan Paraben Yang Ada Pemadam Kebakaran Dan Sebagainya Nah Zajat Selajat Tadi Ada yang Bersifat Eksplosif Mudah Meledak Ada Mudah Teroksidasi Ada Mudah Terbakar Ada yang Bersifat Korosit Sehingga Kekaratan Atau Berbahaya Terhadap Pelingkungan Atau yang Sangat Sangat Lakjur Sangat Membahayakan Mematikan Atau berupa Iritan Atau yang Lacun Atau Mudah Terbakar Atau juga Yang Berbahaya Tempat Tempat Keluarnya Racun Racun Ini Bisa Juga Mengenai Kepada Misalnya Mada otak Adalah Hilangnya Ingatan Atau Penglihatan Menjadi Menjadi Cita jelas Juga Apa yang disebut Dengan Reflect Asang Atau Girl Bisa Juga Karena Penyakit-penyakit Yang Berdapat Pada Sistem Sarap Atau Meningkatnya Resiko Pada Mame Yaitu Meningkatnya Kanser Mame Atau Juga Timbulnya Nyir Di Belakang Kepala Belakang Punggung Dan Juga Menyebabkan Penyakitnya Irritable Bowel Syndrome Atau Juga Meningkatnya Kanker Kolon Resiko Kanker Kolon Dan Juga Bisa Menyebabkan Turunnya Testosteron Pada Laki-laki Atau Juga Karena Perladangan Ataupun Kekakuan Pada Sendi-sendi Lutut Nah Apabila Racun Dengan Tubuh Ini Sudah Selalu Melebih Sehingga Keluar Tadi Maka Racun Tadi Akan Bisa Menuju Ke Otot Kemudian Bisa Mengganggu Suhu Tubuh Bisa Menyebabkan Depresi Bisa Menimbulkan Gangguan Tidur Bisa Menimbulkan Gangguan Hormonal Bisa Menyebabkan Nyeri Kepala Bisa Kelelahan Bisa Karena Apa Otaknya Menjadi Tidak Jelas Memperpikir Dapat Juga Karena Gangguan Emosi Dan Juga Karena Ketidak Mampuan Di Dalam Menghadapi Stress Yang Dialapi Atau Pusing Dapat Juga Kehilangan Berat Badan Dan Juga Bisa Menyebabkan Problem Pencernaan Dan Juga Bisa Menimbulkan Gangguan Tekanan Darah Yang Bisa Meninggikan Maupun Menaikan Sehingga Toksin-toksin Tadi Bisa Berasal Dari Toksin Sendiri Berasal Dari Trauma Yang Terjadi Berasal Dari Infeksi Sehingga Terjadilah Gantungan Proses Inflam Inflam Tadi Bisa Menyebabkan Gangguan Gangguan Tersebut Detox Seluler Yang Sebenarnya Pada Sel Ini Adalah Karena Terlalu Berlebih-lebih Nyen Taksun Toksin Sehingga Terjadilah Peradangan Tadi Karena Kelebihan Tadi Bisa Menimbulkan Tekanan Darah Menjadi Tinggi Atau Rendah Terjadi Problem-problem Gangguan Pencernaan Terjadinya Apa Namanya Gangguan Berat Badan Terjadinya Kemampuan Untuk Menghadapi Stress Terjadinya Malah Pusing Dan Juga Tidak Bisa Berdikim Dengan Jelas Atau Gangguan Suhu Tubuh Karena Nyeri-nyeri Pada Otot Dan Sendi Atau Depresi Ataupun Juga Gangguan Tidur Gangguan Hormon Nyeri Kepala Serta Kelerahan Nah Adalah organ Yang Sangat Penting Mengurangi Reaction Yang Namanya Hati Atau Liver Ini Anda Lihat Disini Liver Ini Ternyata Dilengkapi Dengan Kandung Ngepedu Ini Yang Hijau Psica Velea Dan Ini Ada Dua Saluran Saluran Yang Menuju Ke Hati Dan Saluran Yang Menuju Kandung Ngepedu Yang Namanya Duktus Sistikus Yang Namanya Duktus Oledogus Dan Ini Ternyata Saluran Luar Pada Usus 12 Jari 12 Jari Atau Duodenum Dimana Juga Bermuara Dengan Saluran Dari Pankreas Dan Kemudian Didekat Hati Ini Yang Namanya Lampung Dimana Di Belakang Lampung Ada Limpa Dan Di Antara Lampung Dan Duodenum Ini Ada Pankreas Nah Organ Hati Ini Adalah Terdiri Atas Logus Dan Bentuknya Lobus Ini Adalah Heksagonal Ini Dimana Di Tengah Tengah Ada Pusat Yang Berwarna Biru Biru Ini Ini Adalah Vena Namanya Vena Sentralis Jadi Bentuk Heksagon Ini Di Ujung Ujung Di Sini Ada Tiga Pembuluh Pembuluh Yaitu Ada Pembuluh Arteri Pembuluh Vena Empedu Sehingga Dengan Demikian Tengahnya Ini Berkumpul Pada Vena Sentralis Dari Vena Sentralis Akan Menuju Ke Vena Kava Inperior Ini Vena Kava Inperior Ini Vena Hepatica Atau Vena Porte Hepatis Yang Kemudian Bercabang Di Semua Lobus Lobus Dari Hati Nah Fungsi Hati Yang Sehat Adalah Satu Dia Adalah Menyerap Vitamin Membantu Penyerapan Dalam Vitamin Dia Juga Memproduksi Dan Juga Detoksifikasi Hormon Hormon Dia Juga Mendekomposisi Eritrosit Jadi Eritrosit Yang Sudah Rusak Kemudian Akan Berbaiki Lagi Kemudian Juga Mensintesa Kolesterol Dia Juga Mengatur Dan Menyimpan Glicogen Atau Gula Dan Juga Bisa Mensintesa Protein Menyimpan Zat Besi Menyimpan Empedu Dan Juga Deaktifasi Toksin Atau Detoksifikasi Dan Juga Bisa Melepaskan Glukosa Kedalam Eritrosit Jadi Ternyata Liver Ini Satu Organ Yang Fungsinya Banyak Lebih Dari 500 Fungsi Sehingga Kesehatan Liver Adalah Merupakan Merupakan Perlu Dijaga Agar Supaya Racun-racun Dalam Tubuh Bisa Diselesaikan Dengan Baik Nah Ini Sama Fungsi Liver Untuk Menghindar Menghilangkan Racun-racun Juga Juga Mencegah Terjadinya Penyimpanan Kekulangan Ataupun Terlalu Banyak Zat Nutrisi Yang Tersimpan Di dalam Tubuh Misalnya Vitamin Logam Kemudian Juga Menghasilkan Protein-protein Yang Diperlukan Dari Tubuh Juga Membantu Metabolisme Mengulai Dan sebagainya Dijaga Makanan Yang Masuk Juga Membantu Tubuh Agar Supaya Bisa Melawan Infeksi Kemudian Juga Menghasilkan Kebanyakan Zat-zat Yang Bisa Mengatur Penjendaraan Darah Juga Memproduksi Zat Emperdu Yang Mengandung Vitamin A, D, E, K Atau Mencerna Lemak Juga Dan Juga Untuk Menyerap Vitamin-vitamin A, D, E, Dan K Inilah Proses Detoksifikasi Yang Perlu Kita Ketahui Jadi Kita Ketahui Toksin Masuk Melalui Paru-paru Ada Yang Melalui Kulit Ada Yang Masuk Melalui Saluran Pencernaan Setelah Masuk Kemudian Dia Didetoksifikasi Di liver Di hati Kemudian Racun Ini Kemudian Dibuang Melalui Kulit Juga Melalui Ginjal Melalui Kolon Dan Melalui Paru-paru Nah Kalau Racun Terlalu Banyak Sehingga Kelebihan Racun Racun Ini Akan Disimpan Pada Dua Tempat Kalau Racun Larut Dalam Lemak Disimpannya Di Sel Lemak Di Sungsung Tulang Di Hati Dan Juga Pada Sistem Sarap Ya Ini Bagi Racun Racun Yang Larut Dalam Lemak Tetapi Kalau Yang Larut Dalam Air Racun Lagi Disimpan Di Sendi Sendi Di Darah Di Jaringan Dan Di Otot Otot Nah Karena Kelebihan Racun Racun Ini Dapat Menyebabkan Efek Samping Tanda Keracunan Tubuh Dan Penyakitnya Macam Ada Alergi Ada Radang Sendi Ada Penyakit Penyakit Autoimun Ada Penyakit Kardiopaskuler Ada Kelelahan Yang Kronis Konstipasi Diabetes Diare Fibromialgia Nyeri Kepala Dan Juga Gangguan Gangguan Hormon Radang Terjadinya Gangguan Peradangan Serta Terjadinya Gangguan Gangguan Persalahan Serta Terjadinya Obesitas Jadi Dengan demikian Tugas Hati ini Adalah Agar Supaya Racun-racun Tadi Supaya Bisa Dikeluarkan Nah Untuk Bisa Dikeluarkan Maka Racun-racun Yang larut Dalam Dalam Lemak Ini Harus Dihubah Menjadi Racun-racun Yang larut Dalam Air Kalau tidak Dia tidak bisa Maka Dia akan Berada Di Bangunan Bangunan Tadi Ingat Bahwa Toksin Yang larut Dalam Lemak Akan Disimpan Di Lemak Di Sumsum Tulang Di Hati Di Sistem Sarap Tetapi Kalau Larut Dalam Air Dia Bisa Disimpan Di Sendi-sendi Di Dara Di Jaringan Maupun Di Otot Jadi Di Dalam Hati Ada Dua Fase Fase Pertama Fase Kedua Dari Fase Pertama Ini Yang Tadinya Merupakan Racun-racun Yang larut Di Lemak Diubah Melalui Proses Oksidasi Reduksi Hidrolisa Hidrasi Dehalogenasi Dan Disini Membutuhkan Vitamin Vitamin B2 B3 B6 B12 Asam Polak Glutathion Dan Juga Flavonoid Seperti Yang Dapat Pada Teh Hitam Ata OT Kemudian Pada Fase Dua Ini Proses Konjugasi Dimana Pada Z Kinet Lagi Mengangkap Surpat Pro Horonidasi Glutathion Konjugasi Asetilasi Asam Amino Dan Metilasi Sehingga Dengan Demikian Dia bisa Dikeluarkan Sebagai Sampah Yang Larut Dalam Air Melalui Urin Empedu Atau Melalui VSS Disini Zat-zat Nutrisi Yang Diperlukan Untuk Menopang Fase Dua Adalah Perlunya Methionin Cistein Magnesium Glutathion Vitamin B5 B12 Vitamin C Glisin Taurin Glutamin Asam Folat Dan Holin Sama Jadi Toksin Masuk Disini Kemudian Fase Pertama Tadi Yang Sudah Saya Sebut Tadi Fase Kedua Kemudian Dieliminasi Melalui Urin Ataupun VSS Atau Keringat Ini Yang Larut Dalam Lemak Tadi Yang Namanya Xenobiotic Zat-zat Yang Asing Bagi Tubuh Akan Melalui Reaktif Intermediate Kemudian Dikonyugasikan Akan Diekresikan Jadi Fase Pertama Adalah Aktivasi Fase Kedua Konjugasi Kemudian Menjadilah Yang Menjadi Lipopirik Nonpolar Berubah Menjadi Yang Larut Dalam Air Maka Kita Perlu Menjaga-jaga Ada Sepuluh Macam Yang Perlu Kita Pegang Teguh Yaitu Gaya Hidup Anti Radang Yaitu Tolong Jangan Sampai Makanan Tadi Terlalu Tinggi Kadar Gulanya Kemudian Makanlah Makanan Makanan Yang Berserat Kemudian Banyaklah Bergerak Dan Berolah Waga Gunakan Banyak Vitamin Dan Mineral Jangan Sampai Kurang Vitamin Mampu Kurang Mineral Kemudian Gunakanlah Xenobiotik Ataupun Jangan Sampai Terkenal Zat-zat Asing Dari Tubuh Atau Atau Racun Tubuh Kemudian Hindari Lastres Emosi Kemudian Juga Yang Berkaitan Dengan Racun Kemudian Banyak Bergembira Jadi Jangan Terlalu Bersetih Kemudian Disbiosis Adalah Kita Ketahui Adalah Mikrobiom Dalam Usus Mengalami Gangguan Hindari Makanan Makanan Yang Menimbulkan Alergi Dan Hilangnya Zat-zat Picot Nutrien Pada Makanan Yang Kita Makan Jadi Makanan Kita Banyak Berserat Dan Juga Sayur Mayur Nah Apabila Terjadi Karena Perladangan Ini Maka Macam-macam Penyakit Dapat Terjadi Dapat Terjadi Gangguan Disbiosis Pada Saluran Penyelan Bisa Menimbulkan Ligigat Bisa Menimbulkan Stress Bisa Menimbulkan Depresi Kecemasan Bisa Ligibrain Dan Juga Menyakit Penyakit Auto Immun Jadi Pentingnya Detoksifikasi Jalan Tubuh Itu Penting Supaya Jajat Nakanan Tadi Sepuruh Macam Anti Inflamasi Dijit Tadi Nah Jajat Yang Asing Dalam Tubuh Ini Namanya Senobiotik Ini Itu Bisa Masuk Kedalam Tubuh Melalui Melalui Mulut Dan Bisa Menimbulkan Masalah Pada Gangguan Cell Bisa Menimbulkan Apa Jajat Cell Atau Juga Bisa Menimbulkan Kanker Jadi Senos Artinya Asing Ya Itu Tidak Terjadi Dalam Tubuh Jadi Mengelanggung Benda Asing Yang Tidak Terjadi Dalam Tubuh Dan Terjadi Masuk Melalui Makanan Atau Melalui Pengobatan Yang Kita Minum Atau Karena Industri Kimiawi Yang Ada Di Sejah Kita Bisa Menimbulkan Senyawa Limbah Yang Sintetik Dan Juga Dapat Terjadi Di Alam Misalnya Limbah Plastik Limbah Peptisida Ya Kemudian Dice Dan Juga Adiktif Lainnya Atau Juga Karena Industri Industri Farmasi Yang Ada Di Kita Bisa Menghasilkan Zat Zat Sintetik Atau Yang Berasal Dari Alam Dan Dapat Terjadi Tidak Terjadi Di Dalam Tubuh Dan Apabila Masuk Dia Menimbulkan Difusi Sederhana Difusi Yang Dipasilitasi Di Aktifasi Transport Dan Juga Proses Endositosis Sehingga Menimbulkan Masalah Di Dalam Tubuh Kita Sebagai Racun Senobiotik Nah Inilah Beberapa Makanan Makanan Atau Tumbuh-tumbuhan Yang Dapat Membantu Kita Dalam Proses Detoksifikasi Misalnya Alfalfa Burdok Ini Macam-macam Jadi Jalan Sekitar Kita Banyak Sekali Senyawa Senyawa Tubuh-tumbuhan Yang Dapat Kita Konsumsi Agar Supaya Tidak Terbantu Proses Detoksifikasinya Yang Jelas Makanan Tadi Yang Berserat Tadi Rendah Gula Ada Juga Racun-racun Yang Bisa Menghancurkan Atau Memerusak Sarap Atau Neurotoksin Hindari Maham Hindari Fluorida Atau Juga Fluor Pirol Pirovos DTT Tetral Seklorate Ini Yang Dapat Pada Obat Namuk Dan Dapat Juga Terjadi Pada Polybrominated Divenil Eteric Dari Tempat Duduk Yang Kita Duduki Kemudian Juga Karena Senyawa Arsen Senyawa Pumbung Merkuri Etanol Toluin Dan Sebagainya Yang Dapat Disa Sedangkan Yang Bisa Mengganggu Otak Disini Misalnya Adalah Lemak Yang Jenuh Kemudian Transfet Kemudian Juga Terlalu Lebihnya Z-Besi Atau Tanah Peptisida Aluminium Karena Bermin Tentang Manis Atau Karena Tubuh-tumbuhan Yang hijau Yang berdaun Juga Karena Anggur Ataupun Juga Karena Biji-bijian Dan Juga Vitamin E Ini Adalah Merupakan Protektor Pada Otak Yang Sebelah Sini Kalau Ini Adalah Berbahaya Bati Otak Yang Protektor Misalnya Vitamin E Kacang-kacangan Kemudian Blueberries Anggur Kemudian Sayur-sayur Hijau Kemudian Juga Kentang Yang Manis Racun-racun Tadi Akan bisa Mengalami Proses Yang namanya Enzim-enzim Mikrosom Pada Extra Hepatik Untuk Mengadakan Proses Oksidasi Dan Konjugasi Atau Juga Oleh Enzim-enzim Yang ada Di dalam Hepar Untuk Terjadi Proses Oksidosi Dan Konjugasi Atau Juga Enzim-enzim Yang Non-Nikrosomal Dari Gripper Misalnya Asetilasi Survasi TSA Alkohol Dan Sebagainya Sehingga Inilah Yang terdapat Pada Tubuh-tubuh Kita Mengandung Zat-zat Kimiawi Yang membantu Dalam Proses Detoksifikasi Yaitu Untuk Mengoksidasi Dan Mengkonyukasi Oksidasi Oksidasi Pasir pertama Konjugasi Pasir kedua Sama ya Pasir pertama Pasir kedua Dan Terjadilah Enzim Antioksidan Bisa digunakan Berbagai macam Di tingkat Cel Kita Racun Tadi Akan Tetap Sama Pasir pertama Kemudian Menjadi Zat-zat Intermedia Dulu Kemudian Dibuang Menjadi Zat-zat Yang Bisa Dikeluarkan Dalam Tubuh Yang Larut Dalam Air Gejala Gejala Keracunan Dalam Hati Jadi Keracunan Hati Gejala Gejalanya Bisa Kelelahan Bisa Nyeri Kepala Bisa Tingginya Tekanan Darah Atau Rendahnya Tekanan Darah Bisa Terjadinya Penurunan Berat Badan Bisa Pikiran Tidak Tidak Bisa Jelas Untuk Berpikir Atau Bisa Juga Karena Perubahan Perubahan Pikiran Kita Atau Mental Kita Kemudian Juga Menimbulkan Gangguan Tidur Menimbulkan Nyeri Pada Otot Dan Sendi Gangguan Suhu Tubuh Gangguan Khusus Maupun Juga Ketidak Mampuan Kita Gejala Bawa Toksisitas Pada Liber Karena Proses Detoksifikasi Hati Terganggu Sama Ini Ini Antioxidan Yang kemarin Kita Lihat Antioxidan Juga Bisa Membantu Di Jalan Proses Ini Untuk Membantu Agar Supaya Racun Racun Tadi Yang Berupa Kelebihan Apa Kekurangan L Tadi Bisa Tidak Terjadi Sehingga Terjadilah Proses Keseimbangan Homeostasis Yang Baik Sehingga Tubuh Tetap Sehat Nah Racun Racun Ini Tadi Juga Bisa Menyebabkan Gangguan Pada DNA Rusakan DNA Sel Misalnya Karena Mengandung Ion Logam Akan Terjadi Interaksi Logam Pada DNA Sehingga Terjadilah Kerusahaan DNA Sel Sehingga Terjadilah Keracunan DNA Yang Berisiko Terjadinya Misalnya Disini Alat-alat Ini Yang Bisa Menyebabkan Gangguan Gangguan Tadi Racun Racun Juga Berasal Dari Jamur Yang Bisa Terjadi Yang Karena Prosesnya Pada Fermentasi Yang Tidak Baik Atau Juga Mikro Orginasi Fermentasi Yang Digunakan Atau Karena Ikatan Krisis Dari Fermen Fermen Yang Digunakan Degradasinya Maupun Terbukanya Atau Selangan Fungsional Pada Zat Pada Mikotoksin Pada Tubuh Dan Juga Adanya Non-Kovalent Binding Yang Terdapat Pada Dinding Sel Yang Mengalami Fermentasi Atau Juga Fermentasi Metabolik Yang Mengandung Masalah Ataupun Juga Karena Biotransportasi Melalui Proses Glukosilasi Turvanisasi Dan Asecilasi Sehingga Bisa Menimbulkan Keracunan Demikian Pak Radit Yang Dapat Saya Berikan Sedikit Detoksifikasi Saya Tinggal Menunggu Pertanyaan Oke Terima Kasih Deter Sabeq Mantap Sekali Pembahasan Hari Ini Detoksifikasi Pasti Banyak Gunanya Bagi Bagi Teman Pasti Menimbulkan Pertanyaan Jadi Saya Buka Sekarang Sesi Pertanyaan Silahkan Teman-teman Kalau Mau Tanya Langsung Saja Siapa Mau Tanya Silahkan Malu Bertanya Sesat Selamat Riyadi Kurian Silahkan Yang fungsi Liver Tadi Iya Maksudnya Memang Pusatnya Ada disitu Pak Iya Jadi Aki-hati Liver Itu adalah Dapurnya Tubuh Jadi Kalau kerjaan Terlalu Berat Gangguan Terjadi Pada Liver Kalau Liver Terganggu Berarti Dia tidak Bisa Melaksanakan Fungsi Liver Yang Sangat Hebat Itu Dia Bisa Mengatur Hormon Mengatur Vitamin Mengimbulkan Glukosa Menyimpan Glicokin Jadi Fungsi Liver Adalah Sangat Penting Jangan Sampai Livernya Kena Atau Kelelahan Maka Jangan Bekerja Terlalu Berlebih-lebihan Perusir Hati yang Cukup Tidur yang Cukup Dan Mencari Makanan-makanan Yang bisa Memperkuat Tugas Hati Kalau Fati Liver Itu Maksudnya Gimana Pak Dokter Perlemakan Jadi Di permukaan Daripada Hati Banyak Serser Lemak Sehingga Fungsinya Dari Liver Terganggu Permukaan Itu Masuk Kedalamnya Apa Di luar Iya Masuk Kedalamnya Sampai-sampai Kepermukaan Dari Liver Sehingga Fungsinya Liver Terganggu Oh Berarti Masuk Kedalamnya Iya Oh Gitu Wah Bahaya Memang Itu Berbahaya Kan Liver Di antaranya Adalah Jangan Mengatur Mekanismenya Metabolisme Lemak Jangan Sampai Lemak Berlebih Sehingga Kalau terjadi Keracunan Pada hati Bisa Menyebabkan Juga Obesitas Kalau penyebab Fetiliver Itu Apa Cuma Makanan Itu Pak Macam Macam Tidak Hanya Makanan Minum Alkohol Merokok Itu Juga Bisa Menyebabkan Kan Toksin Tadi Saya Jelaskan Berbagai Macam Berasal Dari Lingkungan Dari Borutan Dari Makanan 4B Tadi Peptisi Penyedap Memangis Warna Pak Kalau Sirosis Pak Sirosis Levernya Lama-lama Mengecil Tadinya Membesar Kemudian Lama-lama Mengecil Kalau Mengecil Sial-sial Hebrannya Juga Terusak Kalau Sial-sial Hebrannya Terusak Maka Fungsi Lever Gimana Tidak Kayak Yang Kelenjar Adrenal Kemarin Itu Ya Kita Perlu Lakukan Liver Function Test Pernah Saya Jelas Ini Berbagai Macam Test Mengenai Fungsi Fungsi Liver SKOT SKPT Dan Sebagainya Jadi Kalau Feti Liver Itu Lama-lama Bisa Mengecil Iya Lama-lama Gilosis Ingat Lever Ini Juga Menampung Venous Return Jadi Kalau Venous Return Terganggu Maka Liver Lama-lama Menjadi Besar Terjadilah Hepatomegali Kalau Terjadi Gangguan Itu Maka Vena Sentralisnya Juga Mengalami Gangguan Sehingga Darah Vena Yang Masuk Ke Jantung Juga Berkulang Akibatnya Jantungnya Membesar Jantung Kanan Karena Dia Berusaha Mengantisipasi Kekurangan Darah Tadi Dengan Bekerja Lebih Giat Nah Kalau Terjadi Gangguan Jantung Kanan Lama-lama Juga Gangguan Jantung Kiri Nah Imbulah Berbagai Macam Penyakit Maka Saya Bilang 80% Darah Adalah Darah Vena Jadi Vena Sangat Penting Dan Itu Banyak Sekali Pada Tungke Pada Gerak kita Yang paling bawah Jadi Bergerak Olahraga Adalah Sangat penting Untuk Bisa Vena-vena Bisa Memumpah Darah Dari Melawan Gravitasi Agar Bisa Pergi Deliver Deliver Kalau Ternyata Katuk Katuk Vena Terganggu Banyak Terjadi Parises Banyak Terjadi Trombos Atau Tromboplepetis Maka Bisa Menimbulkan Masalah Pada Dandestiden Apa Yang Sebut Dengan Deep Vena Trombosis Sangat Berbahaya Karena Bisa Mengganggu Paru-paru Sampai Bisa Mematikan Pasien Karena Embolusnya Masuk Ke Paru-paru Dan Sehingga Pasiennya Dermo Berarti Berawal Dari Fat Deliver Itu Bisa Kemana-mana Pak Iya Pokoknya Deliver Sudah Kena Bisa Macam-macam Oh Gitu Iya Iya Bisa Yang Tadi Pembengkakan Jantung Ada Ada Yang Pernah Saya Pernah Bicarakan Yang Namanya Portal Hipertensi Nanti Kita Bicarakan Itulah Hipertensi Portal Penting Di situ Karena Bisa Terjadi Ambien Bisa Terjadi Muntah Dara Bisa Belak Dara Macam-macam Itu Sebetulnya Ada hubungannya Dengan Yang Tadi Pak Iya Karena Portal Hipertensi Ini Terjadi Karena Enes Hiten Yang Kurang Baik Halilandaranya Pak Kalau Tadi kan Pusatnya Ditungkai Berarti Olahraganya Harus Yang Apa Jalan Kaki Gitu Pak Iya Karena Manusia Kan Bergerak Berjalan Berlari Gerak Gerakan Kaki Itu Penting Karena Kaki Itu Menumpu Berat Badan Terutama Berat Kepala Yang Paling Berat Adalah Kepala Sehingga Fungsi Kepala Tidak Menunduk Juga Tidak Kebelakang Pas Di Cengah Jadi Kalau Membaca Smartphone Hati-hati Jangan Smartphone Di Bawah Jangan Mendungku Nanti Akibatnya Tulang Belakang Di Leher Akan Terganggu Terjadi Pengroposan Tulang Leher Lama-lama Terjadilah Gangguan Karena Di Tulang Leher Apa Tadi kan Katanya Terjadi Pengroposan Tulang Leher Penyebabnya Karena Sering Nunduk Itu Iya Karena Outluck Itu Paling Berat Jadi Kalau Dinunduk Terus Lehernya Tidak Mampu Boyau Aja Kalau Tidak Mampu Bisa Terjadi Begel Apalagi Leher Dan Ingat Tulang Tulang Ruas Tulang Leher Tadi Ada Jalan Pembuluh Darah Yang Menuju Ke Otak Kalau Terjebit Bayangkan Alian Dalak Otak Bisa Terganggu Jadi Kalau Membaca Sering Nunduk Bahaya Iya Maka Tolong Kalau Membaca Smartphone Smartphone Di depan Wajah Kamu Jangan Dibawa Oh Oh Iya Dan Selingga Tidur Berlentang Dengan Kepala Digantung Jadi Tinggir Tempat Tidur Kepalanya Dironjorkan Sampai Menggantung Wiju Untuk Mengurangi Beban Dari Leher Yang Pada Keadaan Bangunkan Sangat Banyak Digunakan Untuk Nyetir Untuk Nulis Untuk Dan Macam Macam Jadi Kalau Bagaimana Kalau Fibur Akan Gantung Gimana Iya Barang Lima Menit Sehingga Otot-otot Tidak Tidak Tegang Jadi Kebanyakan Yang Paling Berat Itu Adalah Meregang Ataupun Kencangnya Otot-otot Trapezius Sehingga Bisa Menimbulkan Gangguan Aleandara Yang Menuju Balai Kota Maksudnya Gantung Kepala Itu Bagaimana Pak Selama Ini Kalau Tidak Berduduk Kepalanya Kan Gini Ya Atau Ngetik Kan Begini Supaya Ototnya Direlax Diregang Kayak Diganjil Gitu Ya Pak Ya Bukan Diganjil Bantal Jadi Dilingirnya Itu Biar Bergelantung Kebawah Dibiarin Dia Menggantung Kebawah Sehingga Otot-otot Yang belinya Tegang Menjadi Rinas Kembali Siap Ya Silahkan Siapa lagi Pak Mau Nanya Kan tadi Fungsi Lipper Itu Salah satunya Ada Empedunya Di Dalamnya Lipper Itu Ya Apa Empeduk Iya Berarti Kalau misalkan Seseorang Ada Masalah Empeduk Sesungguhnya Masalah Dailipenya Juga Gitu Ya Pak Ya Karena Dia Membentuk Zat Empeduk Jadi Dari Zat Jadi Membentuk Empeduk Kalau Empedunya Terlalu Konsentrasi Menjadi Batu Batu Empeduk Juga Akan Menimbulkan Gangguan Saluran Tadi Lihat Bahwa Pada Lobus Lobus Hepar Kan Ada Gambar Yang Heksagon Tadi Ada Tiga Pemburu Darah Tiga Pemburu Pemburu Arteri Pemburu Vena Dan Pemburu Empedu Kalau Empedunya Terganggu Kan Menuju Ke Darah Vena Terganggu Kuncinya Di Dalam Tubuh Itu Tergantung Banyak Racun Yang Ada Di Dalam Tubuh Kalau Menurut Tadi Penjelasan Pas Apik Karena Terjadinya Ketidak Seimbangan Jadi Racun Terlalu Banyak Yang Masuk Karena Hidup Gaya Hidup Kita Yang Salah Tadi Sehingga Intoksikasinya Berlebih-lebihan Dari Mata Dari Mulut Dari Keringan Dari Penglihatan Dari Ketikiran Itu Akhirnya Memberi Beban Lieber Yang Terlalu Berat Oleh Karena Itu Kalau Waktu Malam Rest And Digest Biarin Kita Istirahat Biarin Kita Biar Lieber Tadi Mencerna Apa-apa Yang Sudah Masuk Tadi Tapi Kalau Malam Hari Juga Makanya Banyak Olah Lagu Sebagian Juga Tidak Baik Maka Harus Cukup Istirahat Cukup Tidur Sehingga Dengan Demikian Organ-organ Pencernaan Bisa Berfungsi Dengan Baik Tidak Diganggu Dengan Berbagai Macam Tugas-tugas Yang Tidak Biasa Dilakukan Maka Malam Kita Untuk Istilah Dan Bertajud Kepadanya Itu Tugas Sudah Dibuat Demikian Rupa Oleh Sang Pencipta Jadi Jangan Melawan Sunatulok Jangan Melawan Hukum Tuhan Baik Pak Terima kasih Kembali Kasi Selamat Pak Pak Dokter Menanya Ya Silahkan Ini Ciri-cirir penyakit nipper Dimana Ciri-cirir penyakit nipper Karena Ada umumnya Gini Katanya Itu ada yang Perutnya Bengkap Itu Bicok Pada topik Yang berikut Akan saya Jelaskan Mengenai Portal Hipertensi Habar Menanti Rumah Makan Padang Mana Wajahmu Mahirin Kok Tidak Kelihatan Mau Kenal Masa Nah Itu Ternyata Jadi Saya Kalau Ketemu Jalan Jadi Tidak Tidak Bingung Dari mana Mahirin Hasilnya Pak Mahirin Ditanya Dari mana Tinggalnya Dimana Dibuka Dulu Suaranya Dibuka Dulu Dari Jakarta Oh Jakarta Mahir Dibilang Apa Mana Bidang Pemasaran Bahaya Mahirin Mahir Dibilang Apa Pemasaran Marketing Oh Audi Ya Ya Oke Udah Jelas Nanti ya Pak Mahirin Iya Jelas Jelas Pak Ya Oke Silahkan Mau tanya Apa Lagi Oke Tadi Tadi sudah Saya Singgung Bahwa 70% Air Ada Di Dalam Tubuh Ya Dari 70% Air Dalam Tubuh 80% Darah Dari 80% Darah Tadi 80% Darah Kotor 20% Darah Bersih Nah Darah Kotor Itu pada Pembulu Darah Yang Elastis Sehingga Dia Mengelawan Gravitasi Dari Tungke Ke atas Sampai Ke jantung Namanya Penis Riturn Nah Kalau Pembulu Darahnya Itu Terjadi Gangguan Misalnya Terjadi Palises Terjadi Penyumbatan Namanya Trombus Maka Bisa Terjadi Gangguan Penis Riturn Lama-lama Terjadilah Hipergensi Portal Livernya Membangkak Kemudian Terjadi Ambien Terjadi Muntah Darah Berak Darah Semacam Tunggu Tanggal Main Cabar Menang Rumah Makan Padang Tunggu Tanggal Main Tanggal Dua Minggu Lagi Teman-teman Karena Sabtu Depan Kita Ada Zoom Idul Fitri Karena Purian Pasti Mudik Ini Ya 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 Oke Silahkan Kalau mau Ada tanya Lagi Ini Saya juga Mohon maaf Lahir batin Kadang-kadang Ada Kesalahan Ucapan Ngomongan Yang kurang Baik Mohon maaf Lahir batin Saya sudah Tua Jadi Teringkali Lupa Atau kadang-kadang Membuat Jog-jog Yang mungkin Bisa Menyakitkan Nanti Saya Mohon maaf Ya Pak Sabek Kita Mohon Ya Pak Sabek Berarti Sering Berkadang Itu Bahaya Ya Segala Sesuatu Yang Berlebih-lebihan Itu Berbahaya Berlebih-lebihan Meleh Berlebih-lebihan Nah Berlebih-lebihan Sudah Baik lah Kalau Bahasa Kurangnya Namanya Musrifun Jangan Musrifun Karena Orang yang Berlebih-lebihan Berakhir Dengan Musidid Banyak Banyak Lebih-lebihan Bahaya Juga Ya Rusak Yang Musifun Aksa Melihara Supanya Merusak Ya Mata Suruh Melihat Terus Sama-lama Matanya Menyakit Matang Apalagi Kalau Matanya Berkali-kali Mata-mata Mata-mata Jadi Cikailah Jangan Begadang Kalau Gak ada Artinya Katanya Berarti Ada Artinya Ya Sekali Begadang Kalau Misalnya Ada Desa Ada Orang Yang Meninggal Kan Begadang Juga Tapi Kalau Setiap Hari Begadang Akhirnya Melawan Sunat Tubuh Yang Harus Suruh Kerja Aja Kayak Kue Pak Itu Pak Makirin Orang Purbaling Gak Aja Kayak Kue Kembali Ke Kampung Halaman Apa Mantap Sampai Lupa Bawa Auti Untuk Oleh Oleh Ya Aja Lali Kujung Ngepir 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 Kayaknya Sudah Cukup Jelas Jadi Topik Berikutnya Adalah Portal Hepatika Pak Ya Hipertensi Hipertensi Portal Hipertensi Portal Hipertensi Portal Hipertensi Jadi Ditunggu Teman-teman Dua minggu Lagi Sabtu Dua minggu Lagi Kita mau Bahas Portal Hipertensi Atau Hipertensi Portal Baik Terima kasih Banyak Dr. Syafik Untuk Topik Pembahasan Hari ini Teman-teman Semua Kita mau Tutup Setelah Hitungan Kita Yang Kelima Senang sekali Pada mudik Semua Hati-hati Di jalan Minum Oti Selalu Biar Staminanya Terima Selama mudik Jangan lupa Bawa Oti Untuk Oleh-oleh Oke Lima Empat Tiga Dua Satu Oti Dasya Sekali lagi Oti Dan Terima Terima Kasih Sampai Ketemu Dua Minggu Lagi Sampai Ketemu Dua Minggu Lagi Sehat Dan Semangat Selamat 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 Selamat